Intro Upaya menekan angka kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah Aces semata. Kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah, universitas dan juga pihak swasta, investor dan juga pengusaha lokal diimbau untuk tidak semata bergerak di bidang jasa. Namun juga harus terjun ke sektor yang lebih luas yang mampu menyerap tenaga kerja jauh lebih besar. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Benur Aceh Nova Irianza usai membuka secara resmi musyawarah perencanaan pembangunan Aceh tahun 2019 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2020 di Hermes Palace Hotel Rabu 10 April 2019. Tidak ada negara besar yang sukses tanpa bantuan sektor swasta. Untuk itu pemerintah yang kolaboratif harus tercipta di Aceh. Pemerintah dengan anggaran belanjanya memberi stimulus dan universitas-universitas mendukung dengan hasil kajian dan juga penelitiannya sedangkan sektor swasta mendukung dengan investasinya. Dengan kebersamaan ini, saya yakin kita akan mampu menekan angka kemiskinan dan juga mewujudkan Aceh hebat, kata Nova. Peltu Gebenur juga mengucapkan selaras dengan RKP Nasional, pemerintah Aceh telah merumuskan tema RKPA 2020, yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan, peningkatan daya saing SDM, dan juga infrastruktur yang terintegrasi. Dengan enam prioritas pembangunan Aceh, yaitu hilirisasi komoditas dan juga peningkatan daya saing produk jasa unggulan, selanjutnya pembangunan infrastruktur terintegrasi, peningkatan kualitas lingkungan, dan juga penurunan resiko bencana, pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan juga pembuatan perdanaan, serta pembuatan penerapan di Islam dan juga budaya Aceh. Kategori Kabupaten Aceh Barat sebagai terbaik satu, kategori Kabupaten Terbaik. Yang mewakili Provinsi Aceh, dalam ajang penghargaan pembangunan daerah, kategori Kabupaten Kota tingkat nasional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapenas. Menurut saya, strateginya kita tidak usah berbahasa-bahasi lagi mencoba-coba strategi yang terlalu banyak. Menurut saya, strateginya melihat ketidakberhasilan penurunan yang signifikan. Kemarin kita mengintervensi koefisien beras dengan mempercepat penyaluran rastra, membuat rastra itu tidak disalurkan ke semua, tapi ke orang miskin saja. Tapi turunnya hanya 0,24. Nah, ternyata memang ke depan itu hanya investasi yang bisa menurunkan secara signifikan. Tadi Pak Hudori sudah mengatakan, Pak Anang Gata juga mengatakan, hanya investasi yang bisa menampung tenaga kerja secara masif dan sustainable dan berkelanjutan. Nah, kalau intervensi terhadap rastra, intervensi dengan program-program PBA itu kan dia short time, tidak berkelanjutan. Nah, kalau mau menurunkan signifikan harus berkelanjutan. Tadi sudah ada diberikan sarannya, harus masif, tenaga kerjanya harus berkelanjutan. Artinya tidak dia sebentar-bentar PHK atau termnya hanya satu tahun. Nah, untuk itu kita kan sudah coba investasi menengah besar. Ada sih satu-dua, tapi kan waktunya panjang sekali. Repsol aja misalnya kemarin, itu hampir dua tahun hanya service seismik. Paling eksploitasi baru 2020, empat tahun, lima tahun ke depan baru kita terasakan bisa menampung tenaga kerja dan berproduksi dan kita mendapat hasil oleh tenaga kerja. Nah, terus kiatnya apa? Pertanyaan Pak Her, kita harus investasi industri kecil menengah dan oleh putra-putri Aceh sendiri. Itu, itu kiatnya. Makanya sekarang kita sedang menggalahkan semua konsumsi hari-hari pemerintah seputaran sembako, termasuk air mineral, tas seminar, itu harus beli di Aceh dan produksi rakyat Aceh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!